Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel seperti Microsoft Excel di Google Drive Sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat dokumen di Google Drive Untuk linknya bisa lihat di deskripsi Langsung saja kita buat tabel seperti di Microsoft Excel menggunakan Google Drive Pastikan sudah login menggunakan akun Google Anda Selanjutnya buka di sini lalu pilih Drive Kemudian untuk membuat tabel yang seperti di Microsoft Excel Klik baru Kemudian pilih Google Spreadsheet Baiklah langsung saja kita buat tabelnya Untuk meng-enter dalam satu cell Itu dengan cara menekan tombol ALT Kemudian tekan tombol enter Selanjutnya di tata untuk tabelnya Untuk judul di image and center Untuk gabungkan cell Kemudian ratanya dibuat rata Kemudian buruknya dibuat urbable Lalu tabelnya kita beri border Nah jadi seperti ini Nah seperti ini langkah membuat tabel seperti di Excel Di Google Spreadsheet Yang ada di Google Drive Kemudian misalnya ingin mengisikan rumus-rumusnya Jumlah total Total Kemudian nilai tertinggi Nilai terendah Untuk mencari jumlah total Sama dengan Zoom Buka kurung Kita blok nilainya Kemudian tekan tombol enter Kemudian untuk mencari nilai tertinggi Sama dengan Max Buka kurung Kita blok nilainya Kemudian tekan tombol enter Untuk mencari nilai tertinggi Sama dengan Min Buka kurung Kita blok nilainya Kemudian tekan tombol enter Nah seperti itu Cara untuk membuat Tabel Di Di Google Spreadsheet Misalnya disini Keterangan kita isikan Keterangan menggunakan Fungsi if If Di sel C3 Itu Lebih besar Sama dengan 70 Maka nilainya Jika benar Adalah Lulus Jika tidak Jika tidak Jika nilai salah Itu Tidak Lulus Tekan tombol Bentar Kemudian kita copy hasilnya Nah misalnya Nilai Najirin Ini 65 Maka dia tidak Lulus Seperti itu Cara membuat Tabel Seperti ini Croset Excel Menggunakan Google Speedsheet Sekarang Selanjutnya Kita ubah Judulnya Nah seperti ini Selanjutnya Kita bagikan File ini Caranya Klik Bagikan Lalu Dapatkan link Pilih Ubah Ke siapa Saja Yang memiliki Link Pastikan disini Ubah Siapa Saja Yang memiliki Link Kemudian Pengaturannya Ada di Pengakses Lihat Saja Jika ingin Tabel ini Disisi Bersamaan Sesara Daring Itu Klik Disini Bagian Editor Sehingga Orang lain Yang mempunyai Link ini Bisa mengubah Isi Dari Tabel ini Jika Hanya Dilihat Saja Pilih Pengakses Lihat Saja Untuk Dibagikan Filenya Klik Salin link Kemudian Kirimkan Link tersebut Ke Teman kita Atau Orang lain Jika sudah Klik Selesai Nah Demikian Cara Membuat Google Spreadsheet Menggunakan Google Drive Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh